Intro Dunia selebriti Indonesia kembali tercoreng Setelah Fahri Albar dan Roro Fitria yang ditangkap karena kasus narkotika Kini Dawiyah, putri dari penyanyi dangdut senior Juga harus berurusan dengan kepolisian Dari Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Untuk kasus yang sama Tak hanya Dawiyah, polisi juga mengamankan 4 orang lainnya Yakni tunangan Dawiyah dan 2 kakak kandung Serta kakak ipar dari Dawiyah Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita barang bukti Berupa 1 gram lebih sabu, alat hisap habis pakai Dan sejumlah telepon genggam Saat diamankan, Dawiyah sedang mengonsumsi sabu Bersama 2 kakak kandungnya di dalam kamar di rumahnya Di kawasan Jawang, Jakarta Timur Karena M ini adalah tersangka yang sering mengedarkan di daerah Cawang Mengedarkan narkotika dari Cawang Dari informasi masyarakat itu kita kembangkan, kita lidik Kita menemukan tersangka D Kemudian juga dari situ tersangka A Yang bersangkutan juga sedang menggunakan narkotika jenis sabu di kamarnya Kini putri dari penyanyi Elvi Sukaisi Harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Dengan mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya Dan dikenakan pasal 114 dan 112 Tentang undang-undang narkotika Dengan ancaman 12 tahun penjara Padru Zamaul Jakarta Waktu aku lagi tinggi Hilang akal sehatku Hei, jangan tinggi-tinggi Nanti hilang akal sehatnya bisa gila gara-gara narkoba Tapi benar, tapi emang gila Tapi benar lagi gila ini Anissa Lakinya ini semakin edan ya Benar, ini penangkapan artis yang kena narkoba Ini pemirsa Karena selain Dawiah Ada juga Roro Fitriya Ada juga Fahri Abar Dan itu ditangkapnya itu hampir bersamaan gitu Nah, orang katanya nih pemirsa Roro Fitriya sekarang sudah dipindahkan Paling malam nih tepatnya ya Ketahanan narkoba Polda Metro Jaya Berikut liputannya Istri Fahri Abar, Renata Kusmanto Kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Seorang diri Wanita Ayu yang berprofesi sebagai modal ini Datang untuk memberikan berkas permohonan rehabilitasi bagi suaminya Sementara, Kapolres Metro Jakarta Selatan mengaku Telah mengantongi nama pemasok narkoba kepada Fahri Abar Dan masih dalam proses pengejaran Tiga orang saksi juga sudah diperiksa Untuk mempercepat proses hukum kasus narkoba Yang menjerat anak pasangan Ahmad Albar dan Rini S. Bono ini Orang yang memberikan barang kepada pesaka EFA ini Kita sudah gantongin namanya ya Jadi masih kita kembangkan Masih kita kembangkan terus Karena kita juga punya nama-nama lain Jika kita bisa mendapatkan informasi-informasi Siapa-siapa saja yang sering bergabung dengan pesaka Fahri Abar ditangkap oleh penyidik satuan narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Di kediamannya di kawasan Cirendek, Tangerang, Selatan, Banten Saat penggeledahan rumah Polisi menemukan sejumlah barang bukti narkotika Yaitu sabu, ganja, dan dimolik di kamar pribadinya Selain Fahri, sepekan kemarin publik dikejutkan dengan penangkapan artis-artis terjerat narkoba Sehari setelah menangkap Fahri, polisi juga mencidup model Roro Fitria Roro Fitria ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan Saat menunggu pesanan sabu dari WH untuk digunakan berpesta di hari kasih sayang Valentine Penangkapan Roro Fitria diawali adanya laporan dari masyarakat Saat petugas mengembangkan WH di kawasan Hayamur, Jakarta Pusat Terbongkarlah sindikat penjualan sabu ke kalangan artis WH diciduk bersama barang bukti 2 gram sabu Ternyata WH hendak mengantarkan barang haram itu ke pemesan Roro Fitria Pria berusia 40 tahun ini bahkan telah mengantongi 5 juta rupiah Dari Roro Fitria sebagai pembayaran untuk 2 gram sabu Berdasarkan hasil tes urin, Roro Fitria negatif narkoba Sehingga untuk sementara tidak terbukti mengonsumsi narkoba Meski demikian, Roro Fitria tetap ditahan dan menjalani proses hukum Berdasarkan barang bukti yang telah dimiliki kepolisian Proses selanjutnya, kepolisian akan fokus melakukan pendidikan Untuk pengejaran terhadap DPO lain Berinisial YK yang diduga sebagai bandar narkoba Roro saat ini ditahan bersama fotografernya WH selama 20 hari ke depan Dalam kasus ini, Roro dan WH terancam hukuman di atas 5 tahun penjara Penangkapan Roro Fitria mengejutkan Apalagi, Roro pernah menjadi salah satu duta narkoba BNN Untuk memberikan pembinaan dan pengaruh positif agar artis terbebas narkoba Dalam kesehariannya pun, Roro dikenal penyuka olahraga Dan menjalani pola hidup sehat Kepada polisi, Roro mengaku baru 2 kali menggunakan narkoba Itu pun dilakukan atas dasar coba-coba Apapun alasannya, coreng hitam di wajah Roro Fitria Atas kasus narkoba Harus dipertanggungjawabkan di depan hukum Terlepas dari kasus narkoba yang menimpanya Roro Fitria memang kerap menjadi pusat perhatian Selain beberapa tingkahnya Seperti menangis karena tidak boleh masuk di acara resepsi Yang Ayu dan Bobi Nasution Roro juga kerap menjadi pusat perhatian Karena berbagai postingannya di media sosial Yang kerap memamerkan harta kekayaannya Mulai dari perhiasan hingga mobil mewah Badruzama, Jakarta